Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube fitriani andayani nah jadi ini videonya itu udah lama sebenernya waktu saya masih sakit jadi saya paksain masak gitu deh ini pun masaknya yang bener-bener selera saya aja lah ini mau nyetok sambal goreng di kulkas jadi kapan saya makan tinggal ambil gitu ya karena kalau mesti berdiri terus setiap hari di dapur ini saya tuh belum kuat waktu itu ya sekitar berapa ya 2 minggu sakit ya masya Allah alhamdulillah jadi ini sambil kita mau goreng ikan lele ikan lele nya pun saya bumbu pakai bumbu instan yang ada waktu itu saya dapat kiriman ya yang simpan di kulkas bumbunya enak jadi kita bisa pakai kapanpun dan ini saya menggunakan chopper dari idlab ya ini ukurannya jumbo sekitar 1,2 liter nah jadi kecepatannya ini tuh cuma satu ya gak ada pilihan 1,2,3 gitu gak ada satu aja oke deh jadi ini untuk cabai gorengnya udah selesai memang gak halus ya namanya juga chopper dan ini tuh enak cabai goreng yang kasar-kasar gini ya beda kalau untuk gulai mesti kita halusin biar cantik penampilan gulai nya bisa pakai blender ya kalau mau halus atau ini lebih lama lagi dia bisa kok halus karena ini cuma untuk cabai goreng jadi gak apa-apa kasar nah jadi seperti ini ya teksturnya untuk cabai gorengnya nanti tinggal kita goreng eh tumis dingin ya masak sambal goreng nah jadi ini dia ikan lelehnya yang sudah kita bumbuin tadi dan saya pun masak bubur nasi ya kepingin aja makan yang lembut-lembut gitu saya coba masak sedikit enaknya kalau kita sakit tuh ada yang masakin ya ya alhamdulillah waktu saya sakit kemarin ibu mertua saya yang sering apa kirim masakan ya alhamdulillah obat-obatan juga buah-buahan tak henti-hentinya dikirim sama mertua saya tiap hari di cekin apa ya udah makan dikirimi diantar ke rumah buahan minuman obat gitu kayak jahe merah ya dibikinin sambal juga dibikinin sambal maksudnya tuh lauk pauk gitu loh jadi di rumah tinggal masak nasi atau rebus sayur karena lauknya dari ibu mertua saya yang masakin lanjut ini gorengnya sekali lagi dan saya tutup ya biar aman dunia 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 penggorengan oke deh kita tumis deh cabainya ini salah ya kalau kita bilang sambal goreng goreng sama tumis beda kan kalau goreng sampai crispy nah ini tumis lah berarti namanya ya ada yang protes tinggal kasih gula kemudian garam permicinan kalau suka ya sengaja bikin banyak biar ya pas mau bikin nasi goreng tinggal ambil pas mau makan tinggal ambil nggak setiap hari mesti blender cabai gitu ya dan menu hari ini udah selesai sangat simpel dan sederhana banget cuman ada sambal goreng segantang ya segantang kemudian lele goreng satu kilo papaya satu buah dan ini dia bubur nasinya alhamdulillah bisa juga masak ya pokoknya kalau udah makan masakan sendiri itu rasa hati senang ya dan semua produk yang saya pakai hari ini adalah produk dari idaleb terutama yang ini tutupan pancinya itu bisa berdiri saat kita tidak pakai cookwarenya sendiri teknologi jerman ya terus untuk idaleb ini dia ada 17 service center di seluruh indonesia jadi kita tidak khawatir untuk pemakaian jangka panjang oke deh sekian dulu video singkat kita hari ini mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan sampai ketemu di video selanjutnya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye bye